selamat menikmati kalau masalah itu sungatullah enggak tahu jadi memang kalau disebutkan terjadinya perselingkuhan itu dari kaum pria kaum pria ini seringkuhnya sama siapa? sama pria juga kan sama kaum hawa berarti kan sama sebenarnya Allah ketika menyebut tentang pencurian Allah mulai dengan lelaki karena kebanyakan pencuri itu lelaki Allah katakan tapi tak kalau Allah berbincang tentang zina maka Allah mengatakan wanita yang berzina dan lelaki yang berzina mungkin yang perlu diluruskan apa makna selingkuh sebenarnya? karena wanita kadang-kadang melihat suaminya kawin lagi dibilang selingkuh ada lelaki-laki yang kawin lagi setelah berzina setelah berzina baru kawin lagi nah berarti dia berzina karena takut dosa itu terus berlanjut akhirnya dia kawin dan sebagian lelaki berfikir dengan berkawin dosa zinanya selesai enggak selesai tetap dosa zina itu minta menuntut dia untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau dikatakan itu sunnatullah ya kayaknya kurang tepat nah cuma lelaki ini lebih sering keluar rumah daripada wanita jadi godaan besar lelaki itu memang wanita Rasulullah s.a.w. mengatakan ma taroktu fitnatan asyadda'agar rija minan misal aku tidak meninggalkan sebuah fitnat sebuah cobaan yang lebih dahsyat buat seorang lelaki lebih daripada wanita maka bagi para wanita bagaimana kembali memprotek suami supaya tidak tidak memandang wanita lain kita jangan bilang selingkuh bagaimana kalau dia memandang wanita lain dia ingat sama istrinya Rasulullah s.a.w. memerintahkan kalau ada seorang lelaki keluar rumah kemudian melihat wanita yang membuat birahinya jadi naik suruh kemana pulang ke rumahnya sampai rumah salamualaikum 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 mana istri ada ternyata istrinya nongkrong sama tetangga kadangkala salamualaikum salamualaikum yang bukain pembantu eh mana ibu itu dia ibu lagi ke pasar Allah akbar ini akhirnya jadi beban buat soal makanya kenapa wanita itu diperintahkan oleh Allah kalian itu tetap di rumah kalian ada banyak permasalahan yang memang penyelesaiannya itu kalau wanita di rumah pernah ada kejadian yang namanya tadi kita bicara fitnah wanita Rasul s.a.w. menjelaskan yang ada di wanita yang kau lihat itu sama persis dengan yang ada di istrinya itu sama dengan yang ada di wanita itu makanya seru pulang pernah teman dari Sudan cerita ketika hakim ini di Sudan ketika dia tidak menyidang ternyata yang jadi saksi atau terdakwanya wanita cantik kata hakimnya Allah akbar skor pulang dia betul disebutkan jarak dari pengadilan itu ke rumahnya 15 menit pulang skor satu jam pulang sampai rumahnya balik mana yang tadi selesai gak kelihatan udah cantiknya udah hilang udah selesai nafsunya itu bisa menolak itu perasaan di hatinya dateng ke istrinya maka kalau istri mengatakan suami ini banyak selingkuh kita lihat mungkin masalahnya dari pihak istri tadi suami masuk rumah habis ngeliat di pinggir jalan yang pakai rok-rok pendek dengan dandanannya apa istrinya SPG ya bupati apa bupati oh bupati 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 tinggi tinggi Masya Allah bahasa daun bupati nah sampai rumah istrinya lagi pakai duster sama minyak angin Allah itu siapa istrimu itu wanita kayak gitu kadang-kadang kalau di rumah dia gak bersolek tapi kalau keluar rumah subhanallah pernah kejadian di Surabaya mungkin ada cerita ada anda masih ingat cerita sahib ini suaminya pulang kerja jalan kaki lewat depan rumahnya masih jauh rumahnya ada yang keluar dari rumahnya becak ada wanita naik becak dia lihat senyum-senyum perempuan di becak ini sompong istrinya dibaca itu jadi karena sudah apa pakai make up ini itu si suami sampai panggung gitu gak pernah lihat gak pernah lihat wanita kayak gini soalnya kalau di rumah yang dilihat itu sudah pakai duster pakai apa maka perlu di ya kita mengobatin penyakit di masyarakat ini bareng-bareng istri juga berusaha bagaimana memperbaiki suaminya supaya suami ketika di rumah ketika di luar rumah makan mau main di warung ketika disuguhin rawon Masya Allah inti sama sohibnya ngomong inti nanti kalau ke rumah anak kasih rawon masakan pembantuan bukan istrinya pembantunya tapi istrinya gak pernah masa kadang-kadang bikin suami gak pernah inget sama istrinya selalu yang diinget pembantunya karena semuanya yang bukain pintu pembantu yang masakin pembantu yang ngurusin kamar pembantu siapa yang baik sama dia pembantu maka tolong diperbaikin bersama-sama untuk kelanjutannya monggo jamaah bahasa selingkuh ini konotasinya tentu tidak baik dan kita paham itu di masyarakat itu menjadi suatu hal yang sudah biasa tetapi saya berharap dan ingin saya tekankan itu bahasa yang tidak pantas untuk ditempelkan kepada orang yang baik-baik maka ketika kita mendengar kata selingkuh yang bisa kita pahami itu perbuatan yang tidak baik dosa maksiat seorang yang bertakwa suami atau istri harus berusaha menjauhkan dirinya dari jalan-jalan yang bisa menjerumuskan perbuatan tersebut itu tidak boleh terjadi perbuatan selingkuh itu di zaman era globalisasi ini semua arus informasi begitu mudah dan cepat media-media sosial itu semuanya ada di tangan kita penyakit masyarakat ini yang merusak rumah tangga ini semakin parah di akhir zaman ini tetapi tentunya itu banyak terjadi pada orang-orang yang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala maka saya disini tidak membahas lagi tentang itu saya hanya ingin mengingatkan agar setiap kita menjaga rumah tangganya suami jaga kesucian kehormatan rumah tangga saja istri bantu suaminya untuk menjaga kehormatannya seperti yang dikatakan oleh ustaz kita tadi setiap pasangan kedua belah pihak berkewajiban menjaga menjaga pasangannya agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksia karena ini jalan-jalan syaitan godaan-godaan syahawat fitnah syahawat tegakkan ibadah dekatkan diri kepada Allah jauhi dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik saling nasihat menasihati ingat-mengingatkan di tengah keluarga rumah tangga dan juga setiap istri setiap suami berusaha terus menjadi yang terbaik untuk pasangan nah sama seperti kita usah tadi wanita juga menginginkan laki-laki suaminya tampil tampak gagah tidak bau keringat sama juga nah anda sebagai suami jangan hanya menuntut istri anda untuk bersolek di hadapan anda untuk tampil cantik tampil cantik wangi seksi di depan anda tidak seperti tadi juga wanita juga memiliki rasa memiliki hasrat di zaman sekarang godaan-godaan wanita itu juga berat walaupun dia tidak keluar tetapi godaan itu melalui media media sosial itu melalui internet masuk ke rumahnya masuk ke kamarnya maka anda juga harus bisa memenuhi kebutuhannya Rasulullah s.a.w. itu seneng biasa ambil rapi bahkan kadang-kadang istrinya bahkan sering istrinya yang menyisirnya memberikan farfum wangi Rasulullah s.a.w. itu kalau di rumah ketika Aisyah ditanya karena Nabi s.a.w. ketika ditanya bagaimana Rasulullah di rumahnya basaman dohakan basam banyak tersenyum bahkan bukan sekedar basaman dohakan banyak tertawa bersama keluarganya anda di luar bersama wanita lain bersama teman-teman anda anda bisa tertawa renyah mudah senyum berbicara lembut kepada wanita-wanita giliran di rumah pulang kerja ketus sedikit istrinya bertanya ah gak ada seperti itu sok tahu ini jadi istri sudah akhirnya dia tidak dapatkan apa yang diinginkan oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki bahaya ini kalau dia dapatkan pada tetangganya wah bapak itu lebih uber-ubah lebih ramah gagah ya kan dia lagi lihat kan wah bahaya suami istri punya rasa lihat itu ada salah seorang sahabat wanita yang minta khuluk dari suaminya karena jelek dia pernah menyingkap kain pintunya suaminya bersama kawan-kawan yang lain dia lihat ternyata suaminya paling jelek sehingga hilang rasa dia dia tidak menuduh agamanya tidak menuduh akhlaknya tetapi karena dia seorang wanita memiliki hasrat dia takut dia tidak bisa menunaikan kewajiban dia kepada suaminya maka dia minta khuluk datang kepada Rasulullah s.a.w. maka tunaikan kewajiban anda sebagai seorang suami penuhi hak-hak istri itu salah satunya hak biologis dia hak syahawat dia hak dia sebagai seorang wanita yang menginginkan seorang pria yang tampil gagah tampan dan bersih rapi ramah mudah tersenyum sama dia mengayomi dan menyayangi dia lapang dada ini dibutuhkan oleh istri anda kehidupan yang bertahun-tahun sehingga sudah sama-sama mulai beruban membuat kejenuhan rutinitas itu membuat bosan kalau anda tidak berusaha untuk semakin baik maka tentu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kecuali dirahmati oleh Allah s.w.t semoga Allah menjaga kita istri kita keluarga-keluarga muslim semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati